Leon Dozan tersangka dugaan penganiayaan mau laporkan balik Rinoa Aurora Senduk terkait pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kasus dugaan penganiayaan dengan tersangka aktor Leon Dozan bergulir di Pores Metro Jakarta Pusat. Korban pelapor Rinoa Aurora Senduk juga sudah menyambangi MAPORES diduga untuk dimintai keterangan. Namun, di tengah kasus ini bergulir, pihak Leon Dozan melalui kuasa hukumnya berencana melaporkan balik Rinoa. Turuhannya pelanggaran Undang-Undang ITE khususnya menyangkut tersebarnya video Leon saat diduga mengancam Rinoa dan mengumpat kepada institusi kepolisian. Hal itu diungkap oleh Ibu Rinoa, Yuliana Asad. Ibunda Rinoa Aurora pun nampak tak gentar dengan hal tersebut. Bahkan, ia menantang balik kuasa hukum Leon Dozan. Kasus tersebut rupanya juga membuat Rinoa mengalami trauma. Dalam kesempatan sebelumnya, tangis wanita yang baru saja mengawali karir sebagai artis itu pun pecah saat mengingat kembali momen Leon berbuat kasar kepada dirinya. Rinoa pun menangis terseduh-seduh dan tak bisa melanjutkan ucapannya. Ia pun menganggukkan kepala seolah membenarkan saat awak media menyinggung soal trauma. Yuliana Asad pun langsung pasang badan untuk membela putrinya dalam kasus tersebut. Sebagai tambahan informasi, Leon Dozan kini telah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 17 November 2023 lalu. Aktor 26 tahun itu kini mendekam di Pores Metro Jakarta Pusat buntut dari kasus tersebut.